Nah kalau dari kacamatanya Mas Gunung sebagai panitia penyelenggara Formula E di Jakarta gitu ya Keuntungan-keuntungan apa aja sih bakal kita dapat ketika nanti Jakarta jadi tuan rumah Formula E tahun depan Jadi sebenarnya kita ada beberapa keuntungan ya Yang pertama tentunya keuntungan finansial dalam sisi rupiah gitu ya Nah kalau dari sisi finansial, kalau kita belajar dari event-event olahraga internasional Maupun regional gitu Itu mayoritas tidak ada yang dari sisi finansial itu profit atau menguntungkan Disitu pasti ada keterlibatan negara atau pemerintah dalam menyukseskan event tersebut Kita contohnya PON kemarin Papua gitu ya Atau misalnya Ocean Game tahun 2018 gitu ya Itu kalau kita hitung pasti dari sisi pembangunan venue dan lain-lain pelaksanaan itu pasti Tidak bisa begitu positif dari sisi finansial Tapi kalau kita bicara dari sisi ekonomi misalnya ya Keuntungan dari sisi ekonomi Itu pastinya itu kan akan menggerakkan roda ekonomi Multiflyer efeknya itu ada gitu ya Kita juga menghitung itu sebenarnya kemarin kita menggunakan konsultan dari McKinsey Kemudian kami juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia juga untuk menghitung Berapa sih multiflyer efek dari suatu event terutama yang formulai itu Itulah yang sebenarnya saat ini kita sedang berkolaborasi Baik itu misalnya dengan stakeholder pariwisata di DKI dengan Jakarta Tourism Forum Kita akan melakukan MOU juga dengan teman-teman di sana Kemudian dengan para asosiasi juga akan melakukan itu Sehingga sebenarnya efek-efek dari event inilah yang bisa dianggap ini sangat positif gitu ya Nah kemudian keuntungan yang ketiga tentunya dari reputasional gitu ya Reputasi Jakarta dan Indonesia Karena ini akan diliput oleh lebih dari 40 media live broadcast di seluruh Indonesia Eh di seluruh dunia Kemudian akan disiarkan di 150 negara Jadi ya itu Jakarta dan Indonesia pasti akan Promosi Luar biasa lah ya mas Kita segera di kota-kota lain ya Kota-kota yang cukup besar di negara lain gitu Oke Nah lagi tadi yang sorry Tambahin yang secara finansial ya Secara finansial Hitung-hitungan kami adalah Dalam pelaksanaan tiga tahun ini Memang yang tahun pertama ini kami mengeluarkan Capex biaya untuk infrastruktur yang cukup besar di awal Seperti itu ya Ada fence, kemudian ada barriernya segala macam Itu memang investasi di awal Tapi itu bisa kita pakai di tahun kedua dan ketiga Atau bahkan kalau ini berhasil bagus gitu ya Ada kemungkinan EVO akan melanjutkan ke tahun keempat dan kelima Jadi nanti costnya di tahun kedua dan seterusnya Pasti akan turun Sehingga Sehingga secara finansial kita mengharapkan ada profit lah disitu Serius? Serius? Diaduk kayaknya ya apsa Serius? Serius? Misalnya Serius 크�PH sub indo by broth3rmax